penyidik Pitsus Kejari Palembang resmi tetapkan tiga tersangka korupsi PTSL dalam keterangannya penyidik saat pres rilis di Kejari Palembang terkait penerbitan sertifikat hak milik tanah aset Pemprov Sumatera Selatan ketiga tersangka yakni inisial am P dan M dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penerbitan sertifikat hak milik aset Pemprov Somsel Pada hari ini selasa tanggal 14 Maret 2023 berkenalkan di Saula Jaksa Negeri Palembang Kepala Jaksa Negeri Palembang melalui Kasintel dan didampingi Kasipus beserta tim penyidik perkara yang dimaksud melakukan konferensi tes terkait penetapan dan penahanan tersangka dengan inisial am C dan M dalam perkara dugaan tidak pidana korupsi dalam penerbitan sertifikat hak milik diatas tanah aset Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan yang digunakan untuk penyimpanan alat berat dinas PU BINAMARKA Provinsi Sumatera Selatan melalui program pendaftaran tanah sistemis lengkap atau KTSR pada kantor BPN Kota Palembang tahun 2018 Bahwa dalam penanganan perkara tersebut penyidik telah memeriksa 33 saksi dan 3 ahli Adapun kasus posisi perkara tersebut yang mana pada tahun 1983 Pemprov Somsel memiliki aset tanah yang terletak di jalan Haji Suleiman Amin, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang Selanjutnya tahun 2004, tanah Pemprov tersebut telah diterbitkan ke titik nomor 01 tahun 2004 Dengan status hak pakai atas nama Pemprov seluas 11.648 meter persegi Dan tanah tersebut juga sudah dicatatkan dalam kartu unpetalis barang milik daerah Pemprov Somsel Selanjutnya pada tahun 2018, tanah Pemprov Somsel tersebut Diterbitkan lagi sertifikat melalui PTSR Diterbitkan lagi sertifikat melalui Pemprov seluas